presentasi kedua dari Mas Kalen dan teman-teman yang juga akan bercerita bagaimana pengalaman praktik program Pena Hati silahkan Mas Kalen Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Alhamdulillah bagi kita semua Salam Om Setiastu Namo Buddhaya Salam Bujikan Ayu Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu moderator dan Bapak Ibu sekalian yang sekarang bersama-sama kita mendiskusikan kait kemajuan negara Indonesia melalui penerapan HAM tentunya ya penerapan hak asasi manusia di Indonesia jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu saya perkenalkan diri saya dengan Kalen Sanata dari Kutat Sukum Universitas Mula Warman bersama teman-teman lain dengan Bapak Reza Pramastagagayana Ibu Nur Arifka dan Ibu Hairunisa Nur Asufi jadi kami membuat sebuah program yang dimana program ini adalah bentuk daripada optimalisasi penerapan HAM khususnya di Kalimantan Timur dan kita memilih Desa Kertabuana sebagai lokasi kita yang pertama semoga ini nanti akan menjadi program keberlanjutan untuk penerapan daripada kesadaran kita sebagai manusia di Indonesia bahwa kita semua memiliki atau melekat yang namanya hak asasi jadi kita mengusung nama program yaitu penahati yang dimana itu merupakan singkatan daripada pendidikan berkelanjutan HAM Kalimantan Timur ini latar belakang mengapa kita mengangkat program ini tentunya seperti yang kita bahas pada atau menjadi topik perbincangan kita pada sore hari ini yang dimana memang hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat bagi kita semua atau yang melekat untuk kita semua dan tentunya sangat penting bagi kita untuk menjunjung tinggi menghormati menghargai ya kemudian bisa kita manifestasikan dalam bentuk toleransi ya atas keberagaman ataupun perbedaan baik itu agama suku budaya ya kebiasaan kita sehari-hari ya antar manusia ataupun antar makhluk hidup kemudian mengapa kita memilih Desa Kertabuana sebagai desa yang menjadi tempat kita melakukan edukasi penyuluhan ataupun sosialisasi terkait penerapan hak asasi manusia ini karena memang Desa Kertabuana ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu dinobatkan sebagai Desa Pancasila oleh Letkol Infanteri Jeffrey Satria yang dimana itu merupakan Komandan Kodim Kutai Kartan Negara jadi Desa Kertabuana ini adalah desa yang berada di Kabupaten Kutai Kartan Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur jadi menarik yang dimana desa ini cukup dekat dengan wilayah Ibu Kota Negara nantinya Bapak Ibu jadi itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita mengapa kita mengangkat Desa Kertabuana sebagai tempat pertama untuk kita berikan edukasi atau penyuluhan terkait dengan sadar aktrasi manusia kemudian target kita yang kedua ketika kita memilih Desa Kertabuana karena kita memilih generasi Z yang sekarang tentu menjadi generasi penerus kita ini mana lahir dengan usia di antara 8 hingga 26 tahun jadi kita tidak bisa menutup mata bahwa perkembangan zaman era teknologi dan informasi ini sangat menusuk kita semua terutama kalangan anak-anak ya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu semua juga ada yang sudah memiliki anak ini mana gadget itu tidak bisa terpisahkan dari mic apalagi pasca Covid kemarin pada saat Covid sekolah pun kita melalui handphone selalu melalui handphone atau gadget di mana tentu kita sebagai orang tua ataupun sebagai makhluk hidup tentunya kita harus tetap yang namanya bersosialisasi di mana kita zon politikon kita tidak bisa hidup tanpa orang lain atau tanpa manusia lain maka butuhnya edukasi terhadap anak-anak tersebut bahwa pentingnya makhluk lain pentingnya keberagaman itu kita jaga bersama kita junjung bersama, kita hormati bersama dalam rangka penerapan daripada hak asasi manusia mungkin itulah terbelakangnya bisa dilanjutkan di slide berikutnya tujuan daripada program kami yaitu PNHT yang dimana pendidikan berkelanjutan terkait HAM di Kalimantan Timur yang pertama tadi jelas membentuk karakter sadar hukum dan peduli terhadap asasi manusia jadi ketika seorang manusia sudah sadar akan hak asasi manusia lain tentunya dia akan membatasi diri tentunya dia akan memahami bahwa ternyata hak mereka itu tidak bebas begitu saja bahwa ada hak asasi manusia lain yang tentunya harus kita hargai dan kita hormati jadi banyak kasus-kasus sekarang mungkin Bapak Ibu juga mengikuti kasus yang dimana seorang lelaki yang memutilasi bos atau majikannya kemudian dicor di tanah hanya karena memang majikannya tersebut berucap kasar dan mungkin ada bermain fisik sehingga dia merasa dendam dan akhirnya berujung daripada bunuhan yang seperti kita tahu bahwa manusia berhak untuk hidup manusia berhak untuk dihargai baik itu hatinya, baik itu perasaannya tidak bisa kita berkata kasar tidak boleh kita melakukan kontak fisik yang tidak seperlunya sehingga mengakibatkan ketidaksukaan sehingga bisa menjadi akibat yang namanya perpecahan kemudian banyaklah kasus-kasus lain yang mungkin bisa kita lihat bahwa ini sudah zona warning bahwa kita semua harus sudah bisa sadar penerapan hak asasi manusia ini harus lebih kita galakan khususnya untuk generasi-generasi penerus kita nantinya kemudian yang kedua program PENHATI bertujuan untuk memberikan edukasi yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat tentunya di kawasan Kalimantan Timur jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang targetnya adalah seorang generasi Z yang seperti kita tahu tadi berkisar antara 8 hingga 26 tahun tentunya edukasi yang kita sampaikan tidak bisa sembarangan yang harus sesuai dengan zamannya kalau saya bisa mengutip sedikit dari sahabat bahwa pendidikan itu dapat disampaikan sesuai dengan zamannya jadi ketika kita mendidik anak kita mendidik generasi sekarang tentunya tidak bisa kita pakai atau kita gunakan cara-cara yang dahulu kita bisa menggunakan cara-cara yang sesuai dengan zaman baik jadi kita bisa langsung mengatakan tidak boleh jangan mungkin seperti itu berbeda dengan zaman saya mungkin atau zaman dahulu kita bahwa bapak ibu atau orang tua kita bisa langsung mengatakan jangan atau tidak sekarang anak-anak ketika kita mengatakan tidak boleh pasti ada jawabannya kenapa tidak boleh seperti itu jadi kita harus mengetahui zaman sekarang itu seperti apa begitu pula edukasi yang seharusnya kita berikan harus sesuai dengan zaman di mana anak itu hidup kemudian lanjut metode pelaksanaan di sini ada metode yang kita gunakan adalah metode deskriptif analitik jadi kita mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait dengan kondisi lingkungan daripada desa Kertabuana di mana yang kita jadikan target adalah generasi Z jadi otomatis yang kita sampaikan adalah bentuknya adalah edukasi dan kemudian ada pemilihan duta penahati di mana ini menjadi salah satu program keberlanjutan bagi kita semoga bisa berlanjut harapannya ketika kita memilih salah satu atau dua dua duta nantinya yang akan bisa meneruskan edukasi kepada teman-teman yang lain terkait pentingnya kesadaran akan haksasi manusia jadi penahati pendidikan haksasi manusia yang berkelanjutan tentunya ini menjadi kewajiban bagi kita semua bahwa kita sebagai manusia atau makhluk hidup kita berhak untuk mensiarkan kalau bahasa mensiarkan atau menyampaikan bahwa kita berkewajiban sebagai manusia untuk menyampaikan hal-hal moral atau norma-norma yang selama ini mungkin memang menjadi guru norm kita atau norma dasar kita untuk hidup di negara kita Indonesia baik itu juga ternyata di dunia juga memiliki aturan-aturan yang mengedepankan yang namanya haksasi manusia jadi ada kalau di dunia mungkin ada PBM mungkin Bapak-Ibu sudah lebih paham kalau di Indonesia kita memiliki yang namanya Komunasam kemudian lanjut ya ini roadmap kegiatan desa Kertabuana kemudian ada desa Sepaku ya Bapak-Ibu ya mungkin informasi bahwa desa Sepaku merupakan salah satu wilayah IKN nantinya kemudian ada ada Pampang dan ada nantinya seminar nasional mungkin kita bisa selenggarakan nah ini terkait dengan hak asli manusia ya ini penyelenggaran penahati di desa Kertabuana terus selenggara di tanggal 8 Mei kemarin kemudian kita bekerjasama dengan kantor desa Kertabuana dan balai pengembangan desa ya BPD daripada desa Kertabuana yang ada di kabupaten Purte Kertanegara jadi bersama teman-teman mahasiswa dan kemarin juga dihadiri oleh Ibu-Ibu PKK dan Ibu Posyandu desa Kertabuana oke next ini kemarin kami juga menyebarkan link Google Form yang dimana kita mau mendata terkait beragaman daripada desa Kertabuana ya ada usia dan ada jenis kelamin kemudian ini anak-anak sekolah dari kelas 10 sampai 12 selanjut lagi yang hadirpun di desa Kertabuana itu tidak hanya beragama Hindu tapi ada agama Islam ada agama Kristen agama lainnya sehingga memang desa Kertabuana dinobatkan sebagai desa Pancasila kalau di Kaltim desa Kertabuana lebih dikenal dengan kampung Bali mungkin kalau Pak Nyoman datang ke Kaltim bisa main-main ke desa Kertabuana nanti Pak kemudian ini ada hasil survei dari teman-teman juga bahwa memang sangat penting program ini bisa diberlanjutkan sehingga nantinya akan menjadi modal untuk generasi kita generasi Z untuk bisa lebih memiliki nilai toleransi dan bisa memahami atau memaknai namanya keberagaman dan perbedaan oke next mungkin ini ada video dari kami Ibu bisa dibuka Youtube atau gimana ya kalau memang boleh mungkin nanti linknya bisa dibagikan ke peserta ya Mas Kalen ya karena waktunya kita masih tinggal 2 menit lagi silahkan oke nanti mungkin dibagikan aja Bapak Ibu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah berikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Selamat sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum Namo Buddhaya Selamat kebajikan terima kasih banyak Mas Kalen dan Mbak Khairin Nisa tadi apa namanya presentasinya yang mengenai program Pena Hati ini juga menarik apalagi program ini menyasar generasi Z generasi yang kalau kata orang tua sekarang itu punya kecenderungan kecenderungan cuek gitu ya cuek dan abai gitu ya dianggap lebih lebih abai terhadap nilai-nilai yang biasanya masih dipraktikan oleh generasi yang lebih tua gitu ini juga mungkin nanti bisa cerita gitu ya sejauh mana misalnya kelompok anak muda ini gitu kemudian bisa turut ya mengadopsi juga sebenarnya program serupa gitu ya untuk memberikan edukasi kepada peer mereka kepada teman-teman sebaya mereka nantinya selamat menikmati selamat menikmati